Benar-benar mulainya, start-nya benar-benar dari awal. Kita start dari Google ya, Bapak-Ibu. Dari Google. Layarnya masih terlihat ya, Bapak-Ibu. Layarnya masih tampil ya. Sesuai update ya. Oke, Bapak-Ibu nanti... Siap-siap. Jadi nanti Bapak-Ibu ketik di Google ini, ketik Canva. Kemudian masuk ke kolaborasi dan buat desain grafis menakjubkan secara gratis. Bapak-Ibu kalau misalkan sudah punya akun Canva-nya bisa langsung masuk. Tapi kalau misalkan belum ada daftar di Google. Nah, sama aja kalau di sini daftarnya daftar dengan Google. Dia akan otomatis kalau menjemput dari... Nah, tampilnya akan jadi seperti ini. Dia akan otomatis menjemput dari akun Google Bapak-Ibu yang pernah Bapak-Ibu masukkan di laptop Bapak-Ibu. Di Google Chrome Bapak-Ibu. Maka tampilannya akan jadi seperti ini ya. Ini tampilan awalnya. Nah, tampilan awal dari Canva ini. Bapak-Ibu akan masuk ke infografis. Di sini sudah ditampilkan langsung kok semuanya. Tinggal memilih saja lagi. Atau kalau misalkan tidak ada tampilan di sini, kita bisa klik buat desain. Nanti di sini ada infografis pendidikan. Bapak-Ibu, mungkin karena waktu ya. Saya sarankan nanti untuk menggunakan aplikasi Canva ini jangan menggunakan penjangan. Maksud saya akan upgrade ke Canva for Education. Dia ada versi, ada Canva biasa, ada Canva for Education. Bapak-Ibu kalau misalkan sudah upgrade ke Canva for Education itu fitur-fiturnya banyak sekali diberikan kelonggaran ya. Katakanlah fitur-fitur yang sebelumnya dibatasi di Canva for, Canva biasa, Canva regular itu diberikan di Canva for Education. Seperti misalnya kalau misalkan di Canva biasa itu Bapak-Ibu akan dapat tanda mahkota. Tanda mahkota itu dia harus tidak bisa dipakai kecuali berbayar. Tapi kalau di Education dia sudah langsung dibebaskannya beberapa ya Bapak-Ibu. Dan logo mahkotanya biasanya ganti jadi tulisan edu. Kita sudah masuk ke sini ya Bapak-Ibu ke info grafis. Kemudian kita klik file. Kemudian kita klik buat desain baru. Kemudian kita klik ukuran khusus. Nah Bapak-Ibu ini harus diganti dulu ya. Jadi sentimeter. Biar klik jelas aja gitu. Yang kita buat ukurannya dan gampang buat ngukurnya. Ini kita buat misalkan dari lebarnya 15 cm. Artinya 20 cm. Nah dia akan langsung masuk ke sini ya Bapak-Ibu. Nah Bapak-Ibu ingat ya untuk tahapan yang sebelumnya itu harusnya kita memang harus mengumpulkan bahan dulu. Tapi ini kita anggap saja bahannya sudah terkumpul. Nanti Bapak-Ibu bisa kok dipelajari lagi teknik-tekniknya dari awal. Karena kan nanti materinya juga akan dibagikan. Cuma kan idealnya pertama ya memang harus mengumpulkan bahan terlebih dahulu. Nah sudah tampil seperti ini ya Bapak-Ibu ya. Saya akan klik di sini di kanvasnya. Kemudian untuk ganti background kita ambil yang paling standar saja. Kita ambil yang warna biru. Nah dia akan berubah jadi warna biru. Nah sekarang tentukan tema dari infografis yang ingin Bapak-Ibu buat. Saya misalkan ingin membuat tema tentang self-introduction. Maka akan saya klik teks. Nambahkan teksnya di sini ya Bapak-Ibu ya. Nambahkan teksnya. Dia bermainnya di sini semua kok. Nanti teksnya akan ditambahkan lewat ini. Fitur yang ada di sini. Ini lebih kecil, lebih besar. Kita ambil saja satu yang di sini. Nah sudah muncul ya teksnya ya Bapak-Ibu ya. Nah kemudian saya buat misalkan self-introduction. Self-introduction kan pembelajaran bahasa Inggris yang juga berarti perkenalan diri ya Bapak-Ibu. Nah kemudian bagaimana mengubah dari teks ini. Teks ini kemudian bisa dirubah ya. Polanya di klik di atas sini aja ya Bapak-Ibu. Nah ini model-modelnya bisa mau seperti apa Bapak-Ibu boleh sesuaikan terserah. Cuma ini yang saya maksud tadi. Jangan hindari sih menggunakan teks yang seperti ini. Nah kalau pakai teks seperti ini kan jadinya tidak mudah terbaca ya Bapak-Ibu. Nah gunakanlah teksnya yang seperti ini misalnya. Nah jadi ini kan lebih mudah terbaca. Bagaimana kalau misalkan mau diganti warnanya. Boleh ambil di sini ya Bapak-Ibu. Bisa diganti warnanya jadi merah misalnya. Nah ini yang saya maksud tadi. Jadi kalau misalkan seperti ini apakah masih memungkinkan. Ini masih bisa terbaca jelas ya Bapak-Ibu ya. Kata self-introduction. Walaupun warnanya merah. Tapi karena latarnya dia lumayan bisa ya mengurangi gradasi warnanya. Katakanlah demikian. Maka masih bisa dipakai. Masih bisa terlihat jelas ya. Nah Bapak-Ibu setelah menentukan tema besarnya. Kemudian kita memberikan rincian informasi yang ingin disampaikan di kanva ini. Contohnya pengertian. Nah definisi ya Bapak-Ibu ya. Maka saya akan menambah teks lagi untuk membuat definisi dari self-introduction. Sebagai contohnya saja. Saya akan ambil misalnya dari introduction ini dari bahan yang sudah saya kumpulkan di Microsoft Word. Yang sebelumnya sudah diulah atau di modul. Misalnya ya Bapak-Ibu. Maka ini bisa saja di paste di sini setelah sebelumnya. Copy dulu filenya. Tulisannya baru kemudian di paste. Nah muncul seperti ini ya Bapak-Ibu. Nah setelah ini ini bisa dikecilkan, bisa dibesarkan. Kalau dibesarkan kita klik ini. Kemudian dikecilkan klik yang ini. Nah ini juga bisa ditarik ya Bapak-Ibu. Ditarik. Nah ini ada satu jenis informasi yang sudah disampaikan kepada siswa kita. Bahwa definisi. Nah berarti definisinya sudah disampaikan ya. Nah ini bisa dibikin bold. Bapak-Ibu juga bisa dibikin miring. Ini sesuai selera saja. Maksudnya saya bikin bold ya. Nah sekarang menambahkan berbagai macam keterangan tambahan. Sebagai keterangan tambahan, misalkan saya klik tambah lagi text-nya. Kemudian saya klik langkah-langkah dalam memperkenalkan diri. Misalnya ya langkah-langkah memperkenalkan diri. Oke dari kurung bahasa Inggrisnya steps misalnya. Ini saya taruh di sini ya Bapak-Ibu ya. Iya. Ini bisa dibold. Kemudian bisa dibuat di sini lagi. Nah sekarang menambahkan objek ya. Bapak-Ibu menambahkan objek. Katakanlah ini objek berupa bidang ya Bapak-Ibu ya. Semacam pola gitu. Supaya lebih menarik ditampilkannya ke siswa. Mainnya di sini ya Bapak-Ibu. Kalau tadi text itu mainnya di sini. Ini sebenarnya bisa kok selain main di sini. Ini bisa nambahkan. Ambil dari text yang di sini. Kalau misalkan Bapak-Ibu nanti mau memodifikasi dari infografisnya. Baru kemudian kalau untuk menambahkan berbagai macam variasi objek itu klik elemen. Jadi mainnya nanti di sini ya Bapak-Ibu ya. Di elemen. Di text. Kalau foto ini nanti bisa ditambahkan setelah ini. Cuma mainnya untuk menambahkan bidang itu di bagian elemen. Nah di sini bisa dilihat semua. Yang mana yang mau kita tambahkan. Contoh saya akan ngambil yang ini ya Bapak-Ibu ya. Nah ini. Ini warnanya merah. Supaya warnanya bisa disesuaikan dengan apa yang ditampaikan. Bisa klik di sini. Kemudian kita ganti. Kalau saya pilih misalkan warnanya putih ya Bapak-Ibu. Nah ini bingkainya. Untuk warna dalamnya bisa di klik putih. Ini tata letaknya bisa kita sesuaikan ya Bapak-Ibu. Ini kita pinggirkan dulu supaya bisa gampang mengaturnya. Nah di sini. Iya. Kemudian di sini. Ini bisa diatur besar kecilnya. Kemudian untuk menambahkan informasi lagi kita bisa klik tambahkan teks. Kemudian di sini tambahkan judul lagi. Kemudian memperkenalkan diri ya. Langkah-langkah memperkenalkan diri pertama-tama misalkan menyebutkan salam. Greetings misalnya. Nah ini kita bisa atur ya Bapak-Ibu. Kemudian di sini kita taruh. Kemudian kita tambah teks lagi. Kemudian kita bisa tambah rinciannya. Kita untuk memperkenalkan diri. Bisa diawali dengan mengucapkan salam. Contoh. Contoh. Good morning. Oke. Ini bisa kita atur lagi ya Bapak-Ibu ya. Kita kecilkan. Kemudian kita sesuaikan supaya teksnya bisa masuk ke dalam bingkai yang sudah kita buat. Nah ini langkah terakhirnya ya Bapak-Ibu. Ini mungkin bisa disesuaikan lagi. Nah begini ya Bapak-Ibu. Nah oke ya. Untuk pertanyaan nanti di akhir ya Bapak-Ibu ya. Ini udah sebentar kok lagi. Saya selesaikan aja nanti. Yang langkah terakhirnya ini memasukkan gambar. Nah memasukkan gambar ini kembali ke elemen ya Bapak-Ibu ya. Kembali ke elemen. Jadi kita harus mencari ilustrasi dari greetings. Ilustrasi dari greetings. Misalkan nggak ketemu dari yang ada di sini. Bisa langsung diketik saja di bagian sini. Salam. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa ya Bapak-Ibu. Nah. Nah untuk itulah makanya yang saya maksudkan tadi. Ini perlu waktu aja di sini ya. Bapak-Ibu menyortir lagi gambar yang ingin kita sampaikan. Kalau di sini kita klik salam, pasti nemu nggak? Nggak ada ya. Belum ada yang terwakilnya ya. Kita klik grafis ya Bapak-Ibu. Kita klik grafis nemu nggak kira-kira. Nggak ada nih. Berarti kita coba dengan menggunakan bahasa Inggris. Misalnya greetings. Nah ada ya Bapak-Ibu ya salam ya. Nah yang ini misalkan. Ini kan ilustrasinya cukup ya untuk mewakili dari kata salam. Kita misalnya hey kayak gitu kan salam. Jadi kita tinggal klik di sini saja. Tadi akan langsung masuk ke dalam kanvas kita. Nah cuma kan perlu pengaturan lagi ya Bapak-Ibu. Kalau saya taruh di sini. Dan ini biasanya masalah klasiknya. Nambah-nambah gambar ini nabrak-nabrak dari teks. Maka oleh itu langkah lebih baiknya nanti desainnya benar-benar diperhatikan ya Bapak-Ibu. Nah ini bisa kita sempitkan. Nah ini bisa ditaruh di sini. Ini kemudian ini boleh dikecilkan. Atau misalkan ditarik sampai ke sini saja. Nah gitu ya Bapak-Ibu ya. Ini contoh sederhana dari membuat. Dari membuat. Grafis. Mungkin biar saya skip aja ya ke bagian yang sudah jadinya. Nah ini adalah satu desain. Nanti Bapak-Ibu satu nih informasinya. Kalau bikin infografis di Canva ini tidak perlu cemas. Tidak terset. Jadi selama ada jaringan internet. Dia akan otomatis men-set. Ya Bapak-Ibu. Jadi tidak ada tombol save. Selama jaringan internet masih ada. Dan Bapak-Ibu mendesain. Dia menyimpannya per detik hitungannya. Nah ini adalah satu contoh. Dari Canva. Yang taruhlah tadi yang saya desain ya. Taruhlah misalkan ini desain yang sudah jadinya. Ini akan bentuknya akan jadi seperti ini ya Bapak-Ibu. Nah. Dan inilah nanti yang akan Bapak-Ibu buat. Untuk penugasannya. Jadi ini adalah sesuatu. Disesuaikan saja. Dari bermacam-macam masa pelajaran yang Bapak-Ibu. Dan juga dari jenjang pendidikan. Yang dimana Bapak-Ibu berada. Oke ya Bapak-Ibu ya. Ini biar saya. Yang ini biar saya diamkan saja. Saya akan lanjut ke bagian sini sebentar. Ini bagian terakhir ya Bapak-Ibu ya. Habis ini kita bisa diskusi. Nah ini penugasannya ya Bapak-Ibu. Peserta membuat satu info grafis. Sesuai dengan jenjang. Mata pelajarannya aku. Dengan menunjukkan dua sampai tiga rincian materi yang dapat diintegrasikan. Nah jadi Bapak-Ibu nanti membuat satu. Satu aja ya Bapak-Ibu ya. Nggak usah banyak-banyak. Dibikinnya sesederhana mungkin. Seperti tadi yang saya tampilkan kan itu sudah satu. Satu kan tadi informasinya. Tentukan dulu topiknya. Baru kemudian definisi dari topik yang ingin dibawakan itu apa. Baru kemudian rinciannya, langkah-langkahnya. Bisa rencana. Kalau Bapak-Ibu tidak mau memuat informasi tentang langkah-langkah. Bisa kemudian contoh-contoh dari materi yang Bapak-Ibu sampaikan. Mendampingi dari definiti yang ada. Bisa kemudian rinciannya, macam-macamnya. Atau kategori-kategorinya. Misalkan kalau misalkan IPA ada bunga ya. Bunga kemudian bagian-bagian bunga. Kemudian definisinya lagi dari setiap bagian-bagian bunga. Nah itu bisa dibuat ya Bapak-Ibu infografisnya. Nah kemudian dikirimkan dalam bentuk PNG dengan nama file, nama unit kerja, infografis, workshop PGRI Calse. Nanti dikirimkan lewat Google Form di alamat Bitly, infografis, WS, ini workshop ya Bapak-Ibu, PGRI Calse. Nanti habis ini dibagikan kok linknya. Oh iya ini yang paling akhir. Nanti bingung bagaimana cara menyimpannya. Nanti Bapak-Ibu menyimpannya diunduh ya. Dikliknya keunduh saja. Kemudian di sini sudah ada PNG tulisannya. Nah kemudian nanti diklik PNG ini. Klik unduh. Maka dia akan otomatis langsung mendownload. Biasanya tergantung ya kemana nanti filenya diarahkan. Kalau misalkan Bapak-Ibu biasanya kalau download itu diarahkannya di folder download, maka nanti di folder download yang dia akan berada. Nah kalau misalkan di folder desktop berarti ya mungkin desktop tidak ada. Nah ini sebagai satu contoh ya Bapak-Ibu. Iya. Nah ini sudah tersimpan ya. Sudah tersimpan dari hasil download tadi. Sudah tersimpan. Nah ini dia. Jadi ini nanti yang akan dikatakan lewat Google Form. Jadi tadi... Ya sampai jumpa.